selamat datang kembali di Kewon memasak episode yang ketiga minggu lalu saya masak apa sudah itu kawan-kawan? ayam belagu sekarang ini untuk menu episode yang ketiga saya mau masak losun campur lada putih lepas itu dia punya lauk saya masak ayam mushroom simple-simple aja tapi yang pastikan yang sedap lah oke apron thank you oke apa yang hebat? oke untuk hari ini untuk pengetahuan anda semua saya punya masakan Tedano bawang putih saya guna bawang merah saja untuk hari ini tapi tidak paham bawang yang saya guna apa ini? bawang bombe orang bilang kita hiris-hiris di acan biasa kalau kamu mau kasih banyak ini bawang bombe pun boleh juga sebab dia lagi sedap kalau banyak sebenarnya untuk pengetahuan kamu lah dia macam ada manis-manis gitu tapi untuk kali ini saya letak satu biji sahaja tiris macam biasa lepas itu potong lada putih oke kita ambil batang des sekali dia punya tips kan kalau ada batang des sekali kan dia lebih sedap wangi wangi betul se se hari ini kita dramatis sikit sebab iyalah life is too boring to be normal oke kita kasih habis aja nilada putih sebab oke oke ini actually kan dia lagi sedap kan nih kalau apa nih kalau letak air asam jawa tuh jes on dulu gas-gas panis salting salting kadengku sayang coba teka apa minuman saya yang saya minum sekarang cepat masak alah lambat tuh dia jadi panas saya guna balik minyak yang tuh hari supaya dia luyuh wangi dan sedap yang hari tuh kan ada kunyit dia punya minyak nih dia ada campuran kunyit sesikit-sikit jadi kalau masak kan dia sedap belaka gitu cepat panas cepat panas sorry i cannot recall the character i cannot recall the character say hi to the camera oke boleh sudah minyaknya oke gitu banyak sikit lah sebab kita mau goreng banyak sikit lada putih lepas masukkan itu goreng-goreng oh itu sekunin gak dia punya bawang kamu mau tengok jom ikut kewan oke goreng-goreng kasih masak dulu sikit itu bawang em baru nenda kasih masuk tuh lada putih baru masuk lada putih biar dia termasak sekali dengan bawang kamu tutup hidung padahal belum mbak belum tukuman pun belum tak kajut lagi kalau buat begitu jes kasih signal dulu saya kok memang ajaib nah wangi sudah habislah kamu eh beri tutup hidung oke wih dih sedap ini lepas ini baru kita letak itu losun ini losun saya tidak potong sebab saya beli yang sudah kena potong sedia saya tidak pergi tamu kalau beli di tamu kan ada yang anu saya beli di kadai saja sebab ada yang senang kenapa mau susah ayo tidak apa betul kan nih api dia 500 degree celsius untuk menggoreng si tiapannya pakai nah 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 kamu terhidus sudah kan masih masuk losun padahal padahal sabar sabar tenang tenang letak garam satu sudu dua sudu satu sudu setengah lah dulu lepas itu letak Ajinomoto gaul hmm kudap nila ya Tuhan pedas ini betul-betul pedas orang bilang kan kalau lada putih yang besar dia tidak pedas yang kici-kici itu yang pedas ya Tuhan kuasa Tio ini kuali besar kan pedas try lo try lo try lo ini bagus dia panjang dan mau mukul tidak bukan itu sedap banget sedap banget taking langsung coba air 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 Oke, lepas nih, masak ayam Oke, belum lagi masak gitu Jangan dah lebih makan Alright, tunelada putih sudah siap masak Tapi at least kita mau ada satu lagi menu yang boleh dimakan lah kan Manta ada orang yang tidak makan pedas? Haa, bolehlah masak nih Ini saya masak ayam masak mushroom Apa yang kamu perlukan? Bawang, bawang merah, bawang putih Kalau tidak bawang putih, bawang merah pun boleh Lepas tuh, guna bawang holland Dan juga mushroom Dan Tepung kanci Mushroom potong slice Bawang holland itu pun potong slice Tapi bawang holland itu Selepas sudah masuk semua Nanti dari belakang baru kasih masuk Mushroom memang ada banyak sikit saya letak Sebab memang itulah dia punya tujuan Ayam mash Mushroom 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 Lepas tuh, ayam ini bolehlah kasih potong-potong dia Gitu Belah satu kali jalan Syam ce Woi Oke Sudah panas Masukin Minyak secukupnya Hari itu ada orang komen Masak spaghetti lagi Tapi kan, saya mau kasih mix dengan tradisional punya taste Lada putih kena cincang dengan tujuan kena goreng Itu memang sedap Tegeti aglio lio dusun Oke, bawang sudah masuk Ih, wanginya banget dia Oke Lepas itu dimasukin Mushroomnya Gaul sekejap Kasih gaul-gaul dia Lepas itu baru masukkan Ayam Kasih kot api sikit Jangan malu-malu dia mau masak Lepas Kasih masuk ini Ayam Saya guna ayam Kepak ayam sejak Chicken wing Supaya senang makan Baru gaul-gaul-gaul dia Yang ini ada kuah So, letak air Lepas Wah, wanginya tuh Masuk Oke, sementara tuh Potong bawang holen nih Tapi jangan dulu kasih masuk lah Dekat air Kepak ayam kita Banyak sikit So, bawang holen pun kasih banyak Tapi tidak banyak sangat lah Dua biji saja Gaul-gaul dulu Ambil air Kita kasih masuk air And then saya add on Kanji untuk Kasih pekat dia punya kuah Biar dia mendidih Lepas mendidih baru kita letak kanji Oke Kita tutup dulu Kita letak tepung kanji Supaya sup itu Jadi pekat Dia pekat-pekat Dia sudah mendidih Sementara dia mendidih Kita kasih masuk Ini tepung kanji Ada tuh kan orang yang makan Tepung kanji mentah-mentah Adalah Tapioca Tapioca Flour kan In English Iya ada senampak Dorang makan mentah-mentah Terus dia jadi pekat Dan kasih masuk itu Bawang holland Hollandia Ini boleh diketepikan Kalau kamu suka Dia ada kali-kali lagi sikit Bolehlah letak cili merah yang besar Lepas itu Lepas itu kita letak garam Garam dua sudu Dua sudu setengah Sebab kita ada sup Ya Habis saya tidak Suka Sebenarnya Saya suka pakai itu Penambah perisa Selama saya kawin Lepas itu saya beli Barang dapur kan Saya boleh kira Berapa beli Berapa Kepul itu Benda Kok guna tujak Unik Setiap anda guna Yang tu Dia macam gitu aja lah Oke Lepas itu kita tutup Tunggu dia Mendidih lagi balik Selepas itu kita cek Kalau sudah masak Masak lah dia Kalau belum Tunggu lah kamu Oke Kita buka gaul-gaul dulu Cek-cek lu Masak Masak Boleh tutup Sudah nih Gas Gas lah sangat Oke Tutup dulu Inilah rupa dia Diam Masak Mushroom Versi saya Gitu Kalau kamu mau letak Goji berry kah Mau letak halia kah Boleh juga Oke Boleh sudah makan Saya sudah ambil Nasi putih Sini Kalau gitu Mau dipindahin dulu Dulu dong Ambitu ayam dulu Isi-isi dia Nah ui Kenapa benih susah Si takut bahan Nanti dia Meletup Tidak Oke Finally Siap sudah Menu untuk Tiga Kiwan memasak Yaitu Losun masak Lada putih Ada bunga kantan Juga Lepas itu Diam Masak Mushroom Ini sebagai Dia punya Saib lah So Inilah dia Masak banyak Sikit Supaya orang Banyak Boleh makan And Tada Favorit Nih Now let's try Si ada nasi Sudah Nih Kemudian Kita ambil Satu ayam With Mushroom And Ambil kuadanya Sikit Lapar Lepas itu Ambil Losun Lada putih Lada putih Losun Gigit-gigit Lidah si Losun Wow 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 Ini kalau kau tidak makan banyak nih Lukas Rugi kau Lukas Dari jauh lagi saya rasa Dia punya kepedasan Untuk Losun ini Makan Losun Campur nasi putih Mushroom Dan Bawang Holland Hmm Sedap gila Sangat sedap Saya rasa akan next time Kalau memasak Nilosun Campur lada putih Kamu Cincang Itu apa nih Ini Cendawan Pun sedap Kasih goreng Satu kali Very nice Very sedap Next Apa lagi saya mau masak Untuk Kiwon Memasak episode Yang keempat Thank you for watching Jangan lupa komen Bye-bye And Bye-bye Terima kasih telah menonton!